Perkenalkan lor, nama saya Icang Jepara, jelas cintaku padamu tidak pura-pura ya Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film Legend and Epic Yang sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu dong Bergenre psychological thriller film ini berjudul Perfume The Story of Murderer tahun 2006 Bercerita tentang seorang pria dengan indera penciuman yang luar biasa hebat Dimana takdir mengantarkannya ke pembunuhan yang mengerikan Hanya demi membuat parfum Sayang rasanya kalau tidak mengalur film satu ini ya kan lor Jadi mari kita bernostalgia bersama yuk 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 Lanjut kita request tebak-tebakan ngawur dulu dari dulurku Muhammad Syaputra Dipegang keras dilepas lemas Hayo apa hayo apa tahu dong lor hayo tahu dong Jawabannya ketapel ya bener juga sih mau gak sekejakan lor Berlatar di abad ke-18 Film diawali dengan seorang pria bernama Jane Baptiste Grenouille Yang dirantai kaki tangan dan lehernya Lalu digeret secara paksa untuk dipertontonkan keratusan rakyat yang telah menunggu Mereka semua mengecam menyumpahi dan memaki-maki Jane Baptiste Agar segera dihukum mati Lalu Vonis pun dibacakan bahwa Jane Baptiste sang ahli parfum Dalam dua hari lagi akan dicambuk dengan tongkat besi Sampai seluruh tubuhnya remuk Lalu digantung di hadapan seluruh masyarakat satu kota Tanpa belas kasihan sedikitpun Kesalahan apakah yang dilakukan oleh Jane Baptiste ini Inilah parfum kisah seorang pembunuh Ih sumpah ini film epic banget lor Film pun flashback di Perancis pada tahun 1738 Yang saat itu Perancis masih sangat kumuh dan miskin Jauh dari kata kemewahan lah Terdapat sebuah pasar ikan di Paris Dengan bau paling busuk dari semua tempat berbau busuk yang pernah ada Dimana seorang wanita penjual ikan melahirkan anak kelimanya di kios itu Yang tak lain tak bukan dia adalah Jane Baptiste Grenouille Karena selalu diperkaos oleh pria-pria random Selama ini wanita itu selalu membunuh anak-anaknya dari yang pertama sampai yang keempat Dengan cara membuang bersamaan dengan usus ikan ke sungai Namun kali ini takdir berkata lain Dengan ajaibnya Jane Baptiste yang masih bayi Mampu mencium semua aroma-aroma busuk yang ada di pasar ikan tersebut Seketika dia pun menangis Dan warga sekitar yang mendengarnya tahu niat si ibu yang ingin membunuhnya Alhasil suara pertama Jane Baptiste telah membawa ibunya ke tiang gantungan Melalui perintah resmi Jane Baptiste pun dititipkan ke panti asuhan milik seorang madam Yang sangat-sangat penuh dan tidak layak lor Lagi-lagi kita diperlihatkan keajaiban dari Jane Baptiste yang masih bayi Dimana ketika seorang bocil akan memegangnya Jane Baptiste langsung memegang jari dan mengendus-endusnya Pada usia lima tahun Jane Baptiste masih belum bisa bicara Namun dia memiliki bakat unik yang tidak dimiliki manusia lain Yaitu indera penciuman yang sangat-sangat tajam Bahkan bisa mencium buah yang dilempar teman-teman pembulinya Karena takut dengan tingkah laku Jane Baptiste Ketika Jane Baptiste beranjak remaja dan sudah mulai bisa berbicara Dia sadar bahwa bahasa sehari-hari tidak akan cukup Untuk menggambarkan aroma-aroma yang ada di sekitarnya Dan saat itu Jane Baptiste bisa mencium semua hal dari jarak yang sangat jauh Bahkan sekecil telur katak di dalam air aja bisa diciumnya Setelah itu karena tidak ada ruang lagi di panti asuhan Madam pun menjual Jane Baptiste ke Grimald Seorang pemilik penyamakan kulit hewan Atau gampangnya pengawetan dan pewarnaan kulit hewan lor Nah asnya tepat ketika transaksi selesai Madam yang akan pulang dibunuh dan dirampok uang hasil penjualannya tadi Di tempatnya yang baru Grimald mempekerjakan karyawannya dengan sangat keras Namun itu bukan masalah bagi Jane Baptiste yang mampu beradaptasi Dia bekerja 15 jam sehari sangat tekun patuh dan juga teladan Lambat laun Jane Baptiste pun sadar bahwa ada banyak aroma yang belum diketahuinya di luar sana Singkat cerita Jane Baptiste yang sudah dewasa Akhirnya mendapat kepercayaan dari Grimald untuk mengirimkan kulit-kulit hewan ke pusat kota Disitulah Jane Baptiste bisa mencium aroma-aroma baru lor Seperti kuda, kopi, rempah-rempah, bau mulut, ketiak basah, semuanya lah Tidak pandang bulu mau itu aroma wangi atau busuk Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman aroma-aroma itu sebanyak mungkin Setelah mengantar kulit dan bosnya Grimald masuk ke dalam toko Jane Baptiste pun mencium aroma yang sangat wangi Dan ternyata itu berasal dari toko parfum paling terkenal di kota Dimana parfum andalanya bernama Amor & Psych Yang berharga sangat mahal dan aromanya bak surga Lalu Jane Baptiste yang lagi asiknya mencium bau-bauan parfum itu Tiba-tiba terlintas aroma lain yang jauh lebih indah, lebih wangi dari sekedar parfum Yang ternyata setelah diikuti aroma itu berasal dari tubuh seorang gadis penjual buah yang sebut saja dia Siti Saking terkesimanya Jane Baptiste dengan aroma itu Dia terus mengikuti Siti bahkan sampai nekat menghirup aromanya dari jarak sedekat ini lor Sampai akhirnya Siti yang sadar langsung berteriak Dan karena ada sepasang sejoli melintas Jane Baptiste pun membekap mulut Siti agar tidak ketahuan Tapi yang terjadi Tanpa disadari Jane Baptiste telah membunuh Siti Namun yang mengerikannya dia tidak bisa membedakan mana perbuatan jahat dan baik Jadi dia tidak tahu jika membunuh Siti adalah perbuatan kriminal Lebih gilanya lagi lor Jane Baptiste membuka baju Siti bukan untuk diperkaos Namun untuk dihirup aroma dari kulit dan juga rambutnya Namun tiba-tiba aroma tersebut hilang karena Siti sudah menjadi mayat Dan Jane Baptiste yang kecewa pun bertanya-tanya Kok bisa aromanya hilang? Setelah pergi dari sana Bos Grimal pun langsung memukulinya Karena Jane Baptiste berani-beraninya pergi begitu saja Dan sesampainya di tempat penyamakan kulit Dia tidak bisa tidur karena terus memikirkan aroma Siti Jane Baptiste pun berfikiran mengapa Ia dilahirkan di kehidupan yang begitu keras juga kejam Dan dia akan belajar bagaimana mempertahankan aroma Sehingga dia tidak akan pernah lagi kehilangan indahnya sebuah aroma Di lain sisi seorang alih parfum yang tersohor saat dia masih muda Bernama Giuseppe Baldini Seiring berjalannya waktu Baldini yang semakin tua Telah kehilangan sentuhannya, instingnya, dan kemampuannya Hingga tokonya yang berada di atas jembatan sepi pengunjung Salah satu temannya pun membawakan parfum paling digandrungi dari toko sebelah Yaitu Amor Ensai Namun Baldini yang merasa senior dan penuh gengsi pun mengatakan Ah, ngapain aku mencoba parfum jalanan biasa seperti itu? Tapi ternyata diam-diam Baldini sudah membeli parfum Amor Ensai Karena dia terkesima dengan aromanya Namun meski berkali-kali-kali dia mencium aroma parfum itu Baldini masih tidak bisa menemukan bahan-bahan apa yang dipakai oleh pesaingnya tersebut Malam harinya Baldini pun terbangun karena mendengar suara ketokan Dan ternyata itu adalah Jen Baptiste yang mengantarkan kulit kambing sesuai pesanan Saat dipersilakan masuk ke dalam gudang Jen Baptiste pun mencium berbagai macam aroma bahan-bahan pembuatan parfum Namun sebelum pergi Jen Baptiste mengetahui jika Baldini ingin membuat parfum sehebat Amor Ensai Karena aroma itu tercium di seluruh tubuhnya Jen Baptiste mengatakan jika parfum Amor Ensai bukanlah parfum yang bagus Lalu dia mengambil semua bahan-bahannya meskipun tidak tahu apa nama-namanya Dan Baldini menjelaskan jika untuk menjadi ahli parfum Tidak hanya mengetahui apa bahan-bahannya saja Tapi juga urutan pembuatan dan takarannya Karena dengan pedenya Jen Baptiste katanya bisa membuat parfum Amor Ensai saat itu juga Baldini pun memberikan kesempatan untuk membuktikan kata-katanya Lalu Jen Baptiste minta izin agar dibiarkan membuat dengan caranya sendiri Lalu yang terjadi Saat Baldini masih terpukau karena yang diciumnya benar-benar aroma Amor Ensai Jen Baptiste pun minta izin lagi untuk membuat parfum yang jauh-jauh lebih baik dari sekedar Amor Ensai Dengan cekatan sacet-sacet watut-watut Dia mengambil bahan-bahan, menuangkannya tanpa takaran Dan kali ini tidak dikocok-kocok tapi hanya digoyang-goyang saja Wow, amazing Karena rasa gengsi dan terlihat sebagai ahli parfum yang cupu Baldini pun mengusir Jane Baptiste pergi dari sana Dan sebelum pulang Jane Baptiste memohon agar dia bisa dipekerjakan oleh Baldini Khususnya diajari bagaimana cara mempertahankan aroma Setelah itu Baldini pun mengambil tabung parfum buatan Jane Baptiste tadi Dan menciumnya secara langsung Betapa terkejoetnya Baldini karena aroma itu membuatnya seolah-olah berada di taman penuh bunga Bahkan ada seorang mbak-mbak yang menciumnya Eh dan nggak Nggak pakai banyak mikir Baldini pun langsung membeli Jane Baptiste dari Grimal dengan harga tinggi Namun naasnya setelah itu Grimal tewas karena tidak sengaja terjatuh sampai endasnya terbentur Dalam waktu singkat dengan kehadiran Jane Baptiste sebagai peracik parfum handal Bisnis Baldini pun melesat tokonya kembali ramai dan semua parfumnya sangat digandrungi Bahkan melebihi masa kejayaannya dahulu Sementara itu Jane Baptiste diberikan kursus privat tentang ilmu parfum oleh Baldini Dimana setiap parfum memiliki tiga bagian yaitu luar, inti, dan dasar Yang masing-masing dari ketiga bagian itu memiliki empat esensi Jadi total ada dua belas esensi lor Bagian luar adalah kesan pertama Aroma tercium hanya beberapa menit di awal saja Lalu masuk ke bagian inti yang aromanya bertahan selama beberapa jam Dan terakhir atau puncaknya adalah bagian dasar Dimana jejak dari parfum tetap menempel selama beberapa hari Lalu Baldini menceritakan legenda tentang esensi ke-13 yang telah hilang Bahwa konon katanya saat makam Vir'aun ditemukan Terdapat sebuah bejana yang ketika dibuka tercium aroma parfum yang begitu indah, halus, dan penuh kekuatan Meski sudah ribuan tahun lamanya Bahkan saking hebatnya dipercaya orang-orang yang menciumnya merasa seperti berada di surga Namun lagi-lagi kisah ini hanyalah sebuah legenda Karena masih sering memimpikan si tisi gadis penjual buah Jen Baptiste pun bertanya ke Baldini bagaimanakah cara menangkap dan mempertahankan aroma selamanya Esok paginya Baldini pun membeli 10 ribu mawar untuk menjadikannya 1 ons minyak esensial Agar Jen Baptiste mengerti bagaimana cara menangkap aroma Yaitu dengan memanfaatkan uap air dari sebuah tungku yang sudah dirancang khusus Betapa bahagianya Jen Baptiste ketika melihat tetesan minyak esensial mulai keluar Dan dia pun memulai eksperimennya sendiri untuk menangkap aroma Namun tak lama kemudian Jen Baptiste terlihat sangat emosi dan membanting-banting barang Setelah mengetahui bahwa kaca tidak memiliki bau Sampai akhirnya Baldini pun sangat terkejut Karena Jen Baptiste bukan hanya mengambil banyak barang untuk eksperimen Tapi kucing tetangga lur juga dimasukin dong Baldini pun memarahi Jen Baptiste karena manusia tidak boleh membunuh makhluk hidup Seperti itu hewan maupun manusia Mendengar kata-kata tidak boleh membunuh makhluk hidup Jen Baptiste akhirnya mengerti bahwa membunuh adalah sebuah kejahatan Karena hal itu Jen Baptiste pun jatuh pingsan dan sakit keras selama berhari-hari Lalu dia bertanya apakah ada metode lain untuk menangkap dan mempertahankan bau Mendengar ambisinya yang begitu kuat Baldini pun memberitai bahwa ada metode bernama Enfluritz Yang mana Jen Baptiste bisa mendapatkan ilmunya di kota gras Kota yang dipenuhi oleh para ahli parfum terbaik setelah sembuh dari penyakitnya Baldini setuju melepas Jen Baptiste untuk menambah ilmu di kota sana Namun dengan syarat Jen Baptiste harus memberikan seratus formula parfum baru Namun naasnya tepat ketika Jen Baptiste pergi Baldini yang malam itu tidur bahagia sambil tersenyum memeluk buku berisi seratus formulanya Harus tewas karena rumah sekaligus tokonya yang ada di atas jembatan tiba-tiba runtuh Dan kalau kalian perhatiin lor Semua orang yang baru ditinggalkan Jen Baptiste pasti meninggoy ya kan Emaknya sendirilah Madam Grimald dan sekarang Baldini Seakan-akan kedatangan Jen Baptiste selalu membawa petaka bagi mereka Ngeri bukan? 100 formulanya untuk perhatiin baru Dan tidak lagi Jen Baptiste pun melanjutkan perjalanan yang sangat-sangat jauh ke kota gras dengan berjalan kaki Dan untuk pertama kalinya dia merasakan udara yang benar-benar bersih juga murni Bahkan Jen Baptiste menyendiri sementara waktu di dalam goa Untuk merenung dan menikmati kesendiriannya yang jauh dari keramaian Sampai suatu hari dia menemukan fakta lain bahwa Jen Baptiste tidak bisa mencium bau tubuhnya sendiri Kecewa, panik, takut dirasakan oleh Jen Baptiste yang merasa dirinya bukan siapa-siapa lor Maka dari itu dia melanjutkan perjalanan ke gras untuk membuktikan dirinya adalah sosok yang spesial dan luar biasa Lalu saat sudah dekat dengan kota gras tiba-tiba langkah Jen Baptiste terhenti Karena hidungnya mencium aroma terindah seindah gadis penjual buah Yang mana ternyata aroma tersebut berasal dari seorang gadis berambut merah yang sangat ubau sekali Yaitu Laura, anak keluarga bangsawan yang diantar kereta kuda menuju ke gras Saking tergila-gilanya dengan aroma itu Jen Baptiste sampai nekat masuk ke dalam rumahnya hanya ingin mencium aroma tubuh Laura lebih dekat Laura tinggal berdua dengan ayahnya yang seorang bangsawan bernama Profesor Snape bukan dong Bernama Ricis yang sangat dihormati oleh orang-orang sekota gras Singkat cerita Jen Baptiste akhirnya mendapat pekerjaan di tempat pembuatan minyak bunga milik seorang madam Dan seperti biasa karena ketekunan juga kerja kerasnya Jen Baptiste pun mendapat kepercayaan lebih dengan adanya tabung penyulingan bunga untuk mendapatkan saripatinya Jen Baptiste pun nekat melakukan eksperimen lagi Yaitu dengan membunuh seorang wanita dan mencoba menyuling saripati aromanya dengan tabung tersebut Namun ternyata cara itu gagal Dan hampir aja itu mayat mbaknya ketahuan asisten madam bernama Drew Wattler Karena metode pertama tidak berhasil Jen Baptiste pun mencoba metode kedua yaitu Anne Flouridge yang sudah dipelajarinya disana Dimana dia menyewa mbak-mbak malam pengaseloleh untuk diambil saripatinya Menggunakan lemak hewan Awalnya Jen Baptiste hanya ingin mbak-mbak itu tetap tenang, anteng, dan menurut ketika dioleskan lemak Tapi dia pun jelas memberontak ketika melihat alat garukan lemak Dan menganggap Jen Baptiste adalah orang freak ya kan lor Dengan gilanya Jen Baptiste pun nekat membunuh mbak-mbak pengaseloleh tersebut Agar bisa diambil saripati tubuh dan rambutnya menggunakan lemak Dan ternyata metode Anne Flouridge ini benar-benar berhasil Bahkan anjing peliharaan mbak-mbak ini mendatangi dan menjilati tangan Jen Baptiste Yang telah diteteskan parfum dari tubuh mbak pengaseloleh Karena eksperimennya telah berhasil Sekaranglah saatnya Jen Baptiste mulai mengumpulkan esensi parfum terbaik Yang ternyata aroma tubuh gadis perawan adalah aroma yang terbaik lor Namun terlihat 13 botol di sana Yang artinya Jen Baptiste akan menyempurnakan karya seninya Dengan cara menemukan esensi ke-13 yang telah lama hilang Pertama-tama Jen Baptiste menculik dua gadis bangsawan yang masih perawan Saat hadir di pesta ulang tahun Laura Setelah ditemukan mayat dua gadis di sungai Para petinggi dan bangsawan pun berkumpul untuk membicarakan diberlakukannya jam malam Ricis ingin peraturan itu segera dilaksanakan Tapi sayang hampir seluruh petinggi menolak karena bunga melati biasa dipetik sebelum subuh Dan itu artinya bisnis parfum sekota gras bisa-bisa bangkrut Sebuah keputusan yang salah tentunya karena jelas Jen Baptiste jadi leluasa membunuh gadis-gadis Sampai akhirnya jam malam pun diberlakukan Tapi itu tidak menghentikan Jen Baptiste yang terus memburu satu demi satu gadis periwin Pasti disini anda bertanya-tanya kan lor Kok bisa aksi Jen Baptiste gak ketahuan sama sekali Ya karena penciumannya yang tajem ya kan Dia bisa mengetahui setiap gerak-gerik polisi yang berkeliling sekaligus lokasi gadis-gadis incarannya Dari jarak yang sangat jauh sekalipun Sebuah kemampuan yang sangat mengerikan Bukan hanya jam malam Tapi beberapa pria juga dipersenjatai Dan jendela juga pintu rumah mereka sampai ditutup papan Kengerian pun semakin menjadi-jadi karena terjadi banyak fitnah Kesalahpahaman dan tuduhan tak beralasan gara-gara si Jen Baptiste Contohnya pria penjual wig dibantai karena dianggap pembunuhnya yang bawa-bawa rambut Bahkan banyak yang saling tembak karena sama-sama mengira dia adalah pembunuhnya lor Rapat pun kembali diadakan Dan sesuai pengamatannya Ricis mengatakan bahwa Pembunuh ini selalu mengincar wanita-wanita dengan kecantikan spesial Dan mayatnya yang sudah digunduli dibuang begitu saja dalam kondisi masih perawan Yang mana dia berkesimpulan si pembunuh hanya ingin mengoleksi sesuatu entah apa itu Layaknya ambisi seorang kolektor dan tidak akan berhenti membunuh sampai koleksinya lengkap Namun karena tersangka tidak kunjung ditemukan Dan petinggi-petinggi lainnya malah beranggapan jika ini adalah perbuatan iblis Dan memanggil pendeta untuk mendoakan keselamatan mereka Di saat yang sama Jen Baptiste telah mengumpulkan ke-12 esensi dan mulai mencampurkannya Sekarang hanya tersisa esensi ke-13 Yang tentu saja Jen Baptiste akan mengincar aroma terbaik dari yang terbaik yaitu aroma tubuh dek Laura Untuk menyelesaikan maha karya parfum terbaik yang pernah ada dan untuk memuaskan obsesinya Tepat setelah pendeta berceramah Datanglah surat kabar yang memberitahu jika sang pembunuh sudah mengakui perbuatannya dan telah diamankan Semua warga pun bahagia bersorak-sorai kecuali Ricis yang tidak percaya Apalagi ketika berkas-berkas laporan tersangka mengatakan Jika dia menyiksa juga memperkaos korban-korbannya Padahal semua wanita tewas hanya dengan satu pukulan di belakang kepala Dan tidak ada satu pun yang diperkaos ya kan lor Namun petinggi-petinggi disana sepakat Udah lah bro gak usah dipermasalahkan semua rakyat toh sekarang bahagia Dan si pembunuh juga sudah mengaku Malam harinya tanpa Pak Ricis sadari Jen Baptiste telah menyelinap ke dalam rumahnya dan diam-diam masuk ke kamar Laura Tepat ketika Laura akan dibunuh Ricis pun terbangun karena mimpi buruk dan langsung mengecek kamar Laura Lalu terlihat jendela kamarnya yang terbuka padahal sebelumnya sudah ditutup oleh Ricis Gak pake lama keesokan paginya Ricis pun langsung membawa pergi Laura ke suatu tempat di luar kota Karena dia tahu putrinya adalah gadis tercantik disana Yang pastinya akan menjadi incaran si pembunuh Meskipun di tengah perjalanan Ricis mencoba mengelabui dengan pergi ke arah berbeda dari konvoi kereta Tentu bukan suatu masalah bagi Jen Baptiste Karena dengan penciumannya dia tahu ke arah manakah Laura pergi Ya kan lor Stay on the road north into the mountain Did Monsieur Rashid leave? We did Ricis dan Laura pun akhirnya sampai di sebuah penginapan pinggir laut yang jauh dari keramaian Ricis menyewa semua kamar disana dan menempatkan Laura di kamar yang memiliki jendela dengan tebing tinggi di bawahnya Agar aman sampai seprotektif itu lho Sementara itu di kota Gras Druod melihat anjing peliharaan mbak-mbak pengazelole sedang menarik rambutnya itu dari bawah tanah di gudang pembuatan minyak bunga Alhasil tak lama kemudian rambut-rambut dan pakaian korban pun berhasil ditemukan warga Jen Baptiste ditetapkan sebagai tersangka dan akan diburu Namun sayang berita ini tidak diketahui oleh Ricis yang sudah berada di luar kota Saat makan malam Ricis pun mengatakan kepada putrinya bahwa dia yakin pembunuhnya masih berkeliaran Dan rencana pembunuh pasti belum lengkap tanpa adanya Laura Cerdas lho anda ini pak Ricis Bahkan Ricis memaksa menikahkan Laura dengan pria yang tidak dicintainya Dan sampai saat itu tiba Laura akan tinggal di sebuah biara rahasia Sebelum bubuk malam Ricis pun mengunci pintu kamar Laura dan kuncinya ditaruh di meja sebelah kasurnya lho Sementara itu Jen Baptiste yang telah sampai di penginapan langsung mempersiapkan peralatannya di kandang kuda Lalu setelah semua orang tertidur dia masuk secara diam-diam tanpa suara sedikit pun Melalui jendela kamar penjaga penginapan Karena pintu kamar Laura terkunci Jen Baptiste yang mengetahui dimanakah letak kunci itu berada langsung mengambilnya Dan berhasillah dia masuk ke dalam kamar Laura Seperti biasa Jen Baptiste akan membunuh Laura dengan sekali pukul di tengkuknya Namun tiba-tiba Laura terbangun dan melihat ke arahnya Yang membuat Jen Baptiste sempat terdiam Keesokan paginya Pak Ricis yang sudah bangun pun bersiap-siap dan mengambil kunci kamar Laura Tanpa ada perasaan gelisah dan khawatir sedikit pun Dia mulai membuka kamar Laura yang terpapar sunrise secara langsung Dan betapa terpukulnya Ricis ketika melihat putri semata wayangnya Sudah tewas seperti korban-korban sebelumnya Di lain sisi Jen Baptiste berhasil mendapatkan saripati tubuh Laura Dan esensi ke-13 itu akhirnya ditambahkan ke dalam botol yang berisi campuran 12 esensi Selesailah sudah maha karya luar biasa yang selama ini diinginkan oleh Jen Baptiste Namun tiba-tiba datanglah polisi untuk menangkapnya Dan Jen Baptiste pun segera menyimpan parfum tersebut di dalam bajunya Jen Baptiste pun terus disiksa dan ditanya oleh Ricis kenapa dia membunuh putrinya Namun jawaban Jen Baptiste selalu sama karena dia hanya membutuhkannya Ricis pun berjanji ketika nanti Jen Baptiste sudah dieksekusi Dia akan duduk di samping mayatnya dan di tengah-tengah genangan darahnya Sampailah kita di scene awal film lor Dimana seluruh warga satu kota termasuk para petinggi dan pak pendeta berkumpul di lapangan Untuk menyaksikan penyiksaan Jen Baptiste oleh Al Gujo Tepas sebelum Jen Baptiste dibawa ke tempat eksekusi Ternyata botol parfumnya telah disembunyikan di antara bebatuan sel Dia pun membuka penutupnya dan seketika si Piercy Peter diam ketika menciumnya Mereka dibuat takluk bahkan sampai memakaikan baju bangsawan Juga mengantarkan Jen Baptiste dengan kereta kuda mewah ke tempat eksekusi Sebelum keluar dari kereta, Jen Baptiste pun meneteskan sedikit parfum ke kain Yang dipeperkannya di leher Betapa terpukaunya semua mata yang melihat sosoknya seakan-akan bersinar Bahkan dua sipir sampai berlutut hormat kepada Jen Baptiste Begitu pula dengan orang-orang di sekitarnya yang tercengang-cengang Ketika Jen Baptiste naik ke atas panggung eksekusi Sang Al Gujo pun langsung bertekuk lutut Dia membuka topengnya dan sambil tersenyum mengatakan Orang ini tidak bersalah Eh, dan termasuk semua orang di sana juga merasa Jen Baptiste tidak bersalah Lur, sumpah ini keren tapi ngerisik Dia inosent! Ini orang ini inosent Di tengah-tengah kerumunan orang yang masih terpukau Jen Baptiste pun meneteskan beberapa cairan parfum ke seonggok sapu tangan Lalu dikibas-kibaskan agar aromanya semakin menyeruak Wah, makin mabuklah semakin memuja-muja semua orang lor Bahkan Pak Pendeta mengatakan jika Jen Baptiste bukanlah manusia Melainkan malaikat Sampai akhirnya tibalah kita di scene paling ikonik film ini Yaitu ketika Jen Baptiste menerbangkan sapu tangannya Yang membuat semua orang merasakan arti cinta dan kebahagiaan sesungguhnya yang luar biasa hebat Sampai-sampai tanpa sadar mereka semua melakukan perazlulian masal tanpa pandang gender Kecuali Ricis yang terbengong-bengong melihat fenomena itu Dan belum terpengaruh karena posisinya agak di dalam Jadi belum nyium aromanya ya kan Dan tentunya scene seperti ini harus disensor lor Saat kekufuran nikmatan itu terjadi Jen Baptiste kembali teringat dengan korban pertamanya Siti Sejadis penjual buah Dia pun menangis karena menyesali perbuatannya Juga menyadari bahwa dirinya mencintai gadis tersebut Tak lama kemudian datanglah Ricis yang sangat dendam atas kematian putrinya Berusaha melawan kekuatan aroma parfum tersebut Namun semakin dia mendekati Jen Baptiste Semakin tak kuasa pulalah Ricis untuk membunuhnya Bahkan dia sampai bersimpuh dan hanya bisa meminta maaf Sambil menangis sesengguhkan Gila 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 ini yang buat novelnya sangat masterpiece ya Luar biasa sih ini Beberapa jam kemudian semua orang pun tersadar dari mabuknya Sebagian besar dari mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Dan yang masih mengingat kejadiannya memilih untuk melupakan kejadian tak bermoral yang diluar nurul tersebut Namun yang mengerikannya adalah Tidak ada yang ingat sosok Jen Baptiste sama sekali Sore harinya para petinggi mengadakan rapat Druod pun ditetapkan menjadi tersangka dan dihukum mati Karena dia yang menemukan rambut juga pakaian korban pertama kali Kasus pun akhirnya ditutup dan rakyat kota geras hidup normal kembali Sementara itu Sang Jen Baptiste sedang UTW balik menuju Paris Dan masih menyimpan botol parfumnya yang bisa untuk memperbudak seluruh dunia jika dia mau Mau ngapain? Mau ngapain lur? Ngaku-ngaku jadi nabi? Jadi Tuhan? Bisa Menyatakan dirinya sebagai pemimpin dunia? Bisa Dipilih capres tahun depan? Bisa Gak tau juga sih Intinya disini Jen Baptiste memiliki kekuatan yang lebih kuat Daripada uang, teror, virus atau yang lainnya lur Namun di satu sisi di benaknya Jen Baptiste sadar Bahwa parfum itu tidak akan bisa mengubahnya Menjadi seseorang yang bisa mencintai dan dicintai Seperti orang lain Pada tanggal 25 Juni 1766 Tepatnya di jam 11 malam Jen Baptiste Grenouille pun sampai di Paris Dan langsung menuju pasar ikan tempat dia dilahirkan Terlihat banyak gelandangan sedang berkumpul di sana Lalu Jen Baptiste mengguyur seluruh tubuhnya dengan semua cairan parfum Seketika cahaya pun muncul dari tubuhnya Yang membuat semua orang di sana terpesona Terpukau seakan-akan melihat malaikat Saking cintanya, saking ingin memilikinya Mereka pun mulai mengerubungi Jen Baptiste Bahkan memakannya sampai ludes tak bersisa Kecuali pakaian dan kancut jitimennya Semua ini Jen Baptiste lakukan karena dia sudah tidak memiliki tujuan lagi Dan sebagai penebusan rasa bersalahnya Juga untuk memberikan kebahagiaan ke orang-orang di tempat kelahirannya Di akhir film kita diperlihatkan bahwa masih ada setetes parfum di botol Yang mana jika Anda menjilatnya maka Anda akan bahagia selamanya tanpa perlu memikirkan utang Abuyar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau dari berbagai aspek filmnya Udah lah, gak usah diragukan lagi lah lor ya Yang menarik adalah karakter dari Jen Baptiste Jadi coba kita bedah Dari awal dia lahir sudah tidak mendapatkan kasih sayang orang tua Hidup sendirian dan tidak memiliki teman karena takut dengan tingkah lakunya Sampai-sampai membuat dirinya ini telat bicarakan lor Dan bertahun-tahun hidupnya hanya untuk bekerja tanpa mengenal dunia luar Jelas dong masa lalu tersebut akan berpengaruh terhadap psikologinya ya kan Dan itu membuat dirinya tidak merasa bersalah ketika membunuh para gadis Kalau dari kacamata hukum jelas perbuatan Jen Baptiste salah Dari sudut pandang agama jelas itu juga salah Tapi dari kacamatannya sendiri dia hanya membunuh untuk memuaskan obsesinya belaka Karena Jen Baptiste sendiri gak tahu apa itu hakikat dari membunuh Apa dampak dan akibatnya BTW ini behind the scene perasurlian masalnya beneran sampai tanpa busana lor Meskipun orangnya ya gak sekota-kota juga ya Nah baru tahu kan anda kan gila emang Udah gitu aja ya ya duluan lor ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax